Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman dimanapun berada Hari ini ada proyek Satu mesin matun Yang Dari pesanan teman kita Atau saudara kita yang dari Jogja Jondang Jatur Itu sebelum perakitan ini Saya mau berbagi tips Untuk Meminimalisir kerusakan Gearbox Nah ini alat yang paling pokok Dari mesin ini Jadi Untuk Gearbox dari bawaan pabrik Ketika kita beli baru Usahakan jangan langsung dipasang Alangkah lebih baik Kita Tambah pelumasan dulu Bisa dari atas Cuman kalau tips dari saya Nanti kita bongkar dulu Lalu kita tambah langsung dari dalam Supaya kita tahu Seberapa banyak Pelumasan yang dibutuhkan Bisa dari atas Bisa juga langsung Dipakai alat Oke nanti kita bongkar Nah ini Bisa juga pakai ini Ataupun pakai Suntikan yang agak besar Jadi Suntikannya nanti Bisa lewat dari atas Ini Cuman Ini kan Dua Apa namanya Memakai sistem Worm Jadi kalau pakai atas Stempetnya hanya Lewat atas Jadi usahakan kita bongkar aja Oke kita Bongkar dulu aja Pelan-pelan Usahakan pakai Kunci yang bagus ya Soalnya biasanya Kalau bawaan pabrik Agak susah Jadi takut Kepala bautnya jadi Aus Oke kita bongkar dulu Jadi Prinsipnya itu Kalau Untuk Alat seperti ini Kita tidak bisa Mencegah kerusakan ya Ya lumayan sih Agak lumayan Harganya memang Kalau terjadi kerusakan Cuman Langkah baiknya Kita juga harus Paham dulu Bagaimana cara Meminimalisir Ataupun Memperpanjang Usia Penggunaan Dari alat Jadi Untuk itu Kita terus Pantau aja Ini agak susah Nah ini Ini barang baru ya Ini mereknya Robotech Cuman Kalau Yang saya Sudah Bongkar Beberapa kali Untuk merek Robotech Merek Tasko Ataupun Apa Dalamnya itu Sama Masih memakai Albron Karena Untuk sistem Borom Itu Selalu ada Gesekannya Jadi Kalau bahannya Tidak Albron Ataupun Kuningan Itu akan Cepat Panas Dan Lengket Setelah Setelah Dilepas semua Tinggal kita pukul aja Kita pukul Salah satu Asnya Kita pukul salah satu As Nanti Dengan sendirinya Akan Renggang Misalkan pelan-pelan Mukulnya Nanti Untuk Asnya Jadi Agak Penyok Atau gimana Butuh Pengerindaan Lagi Nah Ini Pelumasan Dari Pabrik Mungkin Terlihat Sudah Banyak Tapi Menurut saya Masih Agak Sedikit Kurang Maksimal Karena Untuk Pabrik Biasanya Melumasi Hanya Langsung Dari Atas Dari Lubang Atas Jadi Tidak Keseluruhan Masuk Kedalam Nah Untuk Pelumasan Seperti Ini Usahakan Memakai Stempet Yang Bagus Nah Untuk Bagian Bawah Ini Belum Ada Pelumasannya Jadi Sangat Biscan Sekali Kalau Langsung Dipakai Saya Beri Contoh Nah Ini Ini Kiki Yang Sudah Aus Bentar Tak Lepas Dulu Nah Ini Dikarenakan Lupa Memberi Pelumasan Waktu Setelah Ada Jedak Kerja Ya Jadi Setelah Pekerjaan Mungkin Alat Ini Libur Atau Tidak Dikunakan Dalam Jangka Beberapa Bulan Jadi Ketika Kita Mulai Menggunakan Lagi Tidak Diberi Pelumasan Nah Akhirnya Seperti Ini Jadi Untuk Teman Teman Ketika Menggunakan Alat Yang Seperti Ini Usahakan Selalu Diperhatikan Untuk Pelumasan Untuk Pelumasan Seperti Ini Kita Menggunakan Stempet Atau Paselin Kalau tidak Ini Paselin Yang dicampur Jangan Paselin Murni Kalau paselin Murni Nanti Ini Ini Kan Berputar Berputar Gesekan Jadi Kalau paselin Murni Biasanya Agak Agak Kental Seperti Gulali Jadi Ketika Gesekan Dia Hanya Akan Ke Pinggir Di Bagian Pinggir Pinggir Gigi Jadi Tidak Maksimal Untuk Melumasi Untuk Bagian Gesekan Yang Tengah Jadi Usahakan Dicampur Dengan Oli Entah Oli Bekas Atau Oli Yang Baru Kalau Mau Yang Bagus Ya Oli Yang Baru Soalnya Kalau Tidak Dicampur Oli Resikonya Itu Tadi Akan Minggir Ke Pinggiran Pinggiran Kiki Jadi Untuk Tengah Tengah Kiki Tidak Terkena Pelumasan Jadi Kita Langsung Saja Tambah Bagian Bawahnya Lagi Ini Paselin Saya Gunakan Merk Apa Aja Tapi Untuk Kekentalan Tetap Kita Campur Lagi Dengan Oli Biasanya Pakai top One Atau Pakai Tiga Berlian Itu Agak Mendingan Tapi Top One Juga Udah Bagus Nah Ditambah Yang Banyak Sekalian Karena Nanti Kalau Ditutup Misalnya Meleber Keluar Ya Enggak Masalah Nanti Bisa Dilap Kenapa Kok Gearbox Seperti Ini Tidak Maksimal Untuk Penggunaan Pelumasan Encer Itu Dikarenakan Kekuatan Sil Nah Sil yang Belakang Itu Tidak Sekuat Sil-sil Mekanis Seperti Yang Ada Di Samping Jadi Kebanyakan Oli Akan Terdorong Ke Belakang Jadi Biasanya Kalau Untuk Potong Rumput Yang Pakai Seperti Ini Ini Akan Kedorong Ke Setik Ya Nah Ini Sil yang Belakang Ini Tidak Akan Maksimal Untuk Menahan Kalau Pelumasan Oli Yang Terlalu Encer Pasti Akan Hilang Apalagi Kalau Diaplikasikan Di Lahan Kering Misalnya Untuk Tanah Atau Apa Jadi Lebih Baik Kita Tambah Pelumasan Yang Maksimal Saja Setelah Biasanya Jedah Pemakaian Itu Untuk Jenis-jenis Gerbek Seperti ini Kalau Sudah Terendam Air Atau Apa Biasanya Akan Terjadi Karat Jadi Lebih Baik Untuk Penggunaan Setelah Jedah Kerja Sebaiknya Dibongkar Dulu Dipersihkan Kemudian Kita Plumasi Ulang Jadi Benar-benar Harus Diperhatikan Kalau Tidak Ya Resikonya Tadi Untuk Gigi Sekundernya Akan Aus Kalau Kita Pelumasan Hanya Lewat Atas Dia Akan Langsung Keluar Pelumasannya Keluar Lewat Lobang Baut Yang Satunya Jadi Tidak Sampai Kebawah Jadi Lebih Baik Dibongkar Saja Ini Setelah Sudah Kita Langsung Tutup Nah Ini Untuk Pemasangan Ketika Kita Sudah Tahu Bahwa Gigi Ini Aus Usahakan Jangan Sampai Terbalik Jika Pemasangannya Terbalik Nanti Akan Mempercepat Lagi Tingkat Keausan Nah Ini Pukul Kecil Biar Rapat Jadi Untuk Memasang Gigi Sekundernya Jangan Sampai Terbalik Soalnya Nanti Kalau Terbalik Untuk Tingkat Keausan Akan Lebih Cepat Soalnya Tidak Istilahnya Itu Tidak Menempati Tempat Yang Sebelumnya Gesekannya Nah Ini Lagi Kalau Ini Driver Ya Saya Akan Beritahu Bahan Yang Saya Buat Untuk Bahannya Saya Pake Openg Wipro Ya Lumayan Sekitar 35-40 Tergantung Harga Di Toko-toko Sekitar Teman-teman Jadi Jadi Untuk Kekuatan Bahan Ini Sudah Saya Anggap Lumayan Dibandingkan Dengan Standless Atau apa Lebih Lunak Atau Lentur Tapi Juga Kuat Tidak Gampang Aus Juga Untuk Tingkat Kepatan Juga Kalau Untuk Tingkat Kepatan Tergantung Kita Membuat Penggerindaan Di Ujung-ujungnya Usahakan Tidak Terlalu Longgar Dan Usahakan Juga Harus Center Nah Ini Kuncinya Agar Saat Bekerja Mesin Tidak Berat Dan Kemungkinan Aus Ataupun Mangkukannya Mengalami Aus Itu Agak Sedikit Kurang Jadi Usahakan Benar-benar Center Ya Karena Kalau Kita Membuat Seperti ini Dengan Cara Manual Memang Agak Susah Untuk Center Tapi Usahakan Mendekati Center Agar Tidak Gampang Patah Jadi Kebanyakan Kalau Ada yang Membuat Seperti ini Kok Sering Patah Biasanya Ini Tidak Center Kemudian Terlalu Terlalu Kencang Untuk Masuknya Jadi Terlalu Sese Butuh Sedikit Dilonggarkan Biar Lancar Untuk Kedepan Maju Mundur Seperti Prinsip Kopel Pada Mobil Itu Untuk Mangkoan Kita Ambil Lagi Coba Ini Mangkoan Yang Sudah Bulunder Atau Aus Nah Ini Dulunya Full Kotak Tapi Karena Kikisan Ini Obengnya Utuh Tapi Untuk Bahan Ini Kebetulan Mangkoan Cina Mangkoan Cina Jadi Untuk Obengnya Utuh Tapi Mangkoannya Aus Untuk Mangkoan Ini Harganya Sekitar 35 Sampai 50 Tergantung Di Toko Sekitar Teman Teman Untuk Itu Lagi Saya Beritahu Tips Lagi Nah Ini Untuk Mangkoan Dudukan Mangkoan Ini Atau Rumah Klodram Rumah Klodram Ini Kan Ada Lakernya Biasanya Biasanya Kalau Baru Itu Pelumasanya Sedikit Jadi Mesti Kita Bongkar Dulu Dan Kita Tambah Untuk Paselin Pelumasanya Jadi Kita Lepas Dulu Klodram Lalu Kita Congkel Tutup Bearing Dan Kita Tambah Pelumasan Nah Untuk Bahan Ini Sudah Lumayan Saya Rasa Sudah Sangat Lumayan Nanti Untuk Seper Atau Suku Cadang Bisa Handmade Bikin Sendiri Jadi Tidak Usah Bingung Bingung Mas Cari Penghubungnya Dimana Penghubungnya Clodram Atau Penghubungnya Mangkoan Yang Tidak Ada Di Toko Saya Ini Buat Jadi Tidak Dijual Di Toko Jadi Gimanapun Kita Juga Harus Bisa Sedikit Memodifikasi Alat Ketika Tidak Ada Stok Di Pasaran Untuk Kalau Mau Di Ini Apa Namanya Untuk Bisa Di Harden Bisa Juga Dipanasin Lagi Nanti Dimasukkan Ke Oli Untuk Clodram Juga Bisa Untuk Ujungnya Itu Ini Sekinya Nah Ini Kita Panasin Dulu Kita Keraskan Untuk Bagian Yang Besar Saja Kalau Bagian Yang Kecil Walaupun Kecil Tapi Malah Jarang Patah Jadi Kemungkinan Untuk Aus Malah Di Bagian Yang Besar Jadi Kita Coba Panaskan Kita Keraskan Kita Sepuh Di Ya Mas Kalau Enggak Dipanaskan Gimana Ya Enggak Apa Tapi Kalau Ada Kalau Bisa Di 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 Kalau Enggak Ya Enggak Apa Soalnya Ketika Dipanaskan Ini Buat Penitek Pun Sudah Lumayan Bahan Untuk Penitek Besi Itu Jadi Dipanaskan Kemudian Disepuh Di Oli Ternyata Untuk Penitek Juga Untuk Pahat Juga Lumayan Keras Bahannya Nah Kalau Sudah Merah Langsung Masuk Ke Oli Ini Saya Tua Kali Bisa Z membership Ternyata 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 Keren Oke setelah sudah kita bisa diamkan biar dingin Nah kita lanjut lagi ke bearing pada cloud drum Ini bearing yang ada di cloud drum atau mangkoan kopling ya Kita tambah lagi pelumasan Soalnya untuk alat-alat seperti ini Kalau mungkin untuk potong rumput itu RPMnya kan tidak selalu tinggi Jadi mungkin untuk tingkat kerusakan masih agak sedikit mending Tapi kalau untuk mesin maton ini RPMnya gitu tetap biasanya selalu tinggi Jadi keseringan lakernya ini rontok ataupun macet Kebanyakan macet walaupun masih baru ya Walaupun masih baru biasanya dipakai untuk Terus-terusan dalam jangka sehari aja mungkin kering Cuman kalau kita tambah lagi atau setelah penggantian Baru kita juga beri penambahan lagi insya Allah Setelah sedikit minimalisir Setelah sudah dipelumasi Kita langsung pasang aja sir plate nya Kemudian langsung kita pasang cloud drum nya Oke langsung saja ini pemasangan ya Untuk perakitan Untuk merakit sangat simpel sekali Tapi Biasanya kalau Ada permintaan Via online Saya Langsung rakit Diri Bengkel Jadi untuk pemakitan Sudah Posisi Lengkap Terakhir Biasanya memang memakan Dimensi ya Untuk ongkosnya juga Masuk dimensi Kargo jadi agak lumayan ongkosnya Kalau seandainya saya Tidak pasang Takutnya nanti ketika Di Pemakitan Itu biasanya Tidak tahu isi dari Bok Yang ada di dalam takutnya Bengkok atau patah atau gimana Malah Menyusahkan konsumen Yang sudah memesan Nah misalnya seperti ini Kita langsung rakit Kemudian Agar terlihat lah Paling tidak terlihat bahwa itu Memang Barang rentan patah Atau pingkong Agar Sikurus juga berhati-hati Semisal ongkos mahal sedikit Tapi Keamanan Bisa terjamin ya Dan Barang juga bisa Benar-benar sampai dalam keadaan aman Sampai tujuan Untuk ongkir Biasanya Saya Menyesuaikan resi Jadi Tidak memotok ongkir Karena yang saya takutkan Ketika Berbeda daerah Bahkan Atau berbeda rute Satu ke satu Kabupaten saja Kalau berbeda rute Ongkirnya Biasanya berbeda Jadi Mungkin Bisa dimaklumi lah Untuk ongkir Memang agak sedikit Dikit Mahal Karena Kita Makingnya seperti itu Dan terkena dimensi Yang mau dimaklumi Yang penting Barang bisa sampai Tujuan dengan aman Dan tidak Ada rasa kecewa Ataupun Kita juga yang mengirim Tidak merasa Sedikit Kecewa Untuk Proses pengirimannya Jadi benar-benar Bisa Sama enak Dan barang juga Sampai tujuan dengan aman Oke Kita percepat saja Durasinya Sampai jumpa Oke Berhubung Sudah Mau diambil Cukup sekian Dari saya Semoga bermanfaat Dan tetap Terus berkarya Jangan lupa Bersyukur Selamat Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!